Kita tidak berani mengambil keputusan apa-apa karena bisa di-cancel oleh pusat besok harinya. Jadi hampir tiap hari ada VIKON mengupdate karena kita tidak mau apa yang terjadi di India itu terjadi di tempat kita. Jangan-jangan sampai saya mengatakan sekarang boleh sholat is atau presiden bilang besok nggak boleh, repot itu. Tapi sementara ini yang saya dapat laporan, ini sementara dari Biro Kesra, orang diizinkan, makanya tempatnya diperbanyak. Supaya yang paling penting itu menghindari kerumunan. Yang saya dengar kemarin di Islamic Center ada di halaman kantor gubernur, ada di banyak tempat. Penting protokol kesehatan. Kalau masjid-masjid di kampung bisa? Mestinya sih nggak masalah ya. Tapi saya takut lagi kayak masalah mudik kemarin, tau-tau pemerintah pusat bilang nggak boleh, kita harus saati juga. Tapi sementara sih saya dapat laporan dari Biro Kesra diperbolehkan. Tempat protokol kesehatan tetap harus dijaga. Tapi apapun yang diputuskan oleh pusat, kita tetap taat pada keputusan pusat.